Pondiri grup band Rock Dewa 19 Ahmad Dhani mengaku sangat mengagumi musisi legendaris ADMS ketika membuat lagu-lagu yang bagus. Ahmad Dhani terang-terangan mengaku belajar membuat aransemen yang bagus untuk lagu-lagu Dewa 19 dari ADMS. Salah satu hal yang sangat dipelajari oleh Ahmad Dhani dari sosok ADMS adalah mengaransemen lagu untuk perbedaan interlude. Salah satu musisi terbaik Indonesia itu mengungkapkannya ketika berbincang dengan Kevin Abrilio di kanal YouTube Video Legend beberapa waktu yang lalu. Ahmad Dhani mencontohkan beberapa lagu Dewa 19 yang chord dan interludenya terdengar tidak lazim. Pondiri Dewa 19 itu mengaku belajar membuat chord dan interlude yang aneh dari ADMS. Ahmad Dhani juga mengambil contoh lagu Puldesa yang diciptakannya. Jika didengar dengan mendalam, chord pada bagian riff dan interlude di dalam lagu Puldesa memang sangat berbeda. Ahmad Dhani juga mencontohkan lagu Roman Picisan yang ada di dalam album Dewa 19 berjudul Bintang 5. Menurut Ahmad Dhani, Roman Picisan adalah salah satu lagu terbaik milik Dewa 19. Ahmad Dhani menjelaskan, lagu yang bagus adalah lagu yang mempunyai aransemen yang gampang diingat oleh orang lain. Dia mencontohkan beberapa part di dalam lagu Roman Picisan. Ahmad Dhani mengakui dirinya memang belajar membuat part yang bagus dari ADMS. Musisi Surabaya itu juga mencontohkan lagu Pupus. Menurut Ahmad Dhani, lagu Pupus mempunyai aransemen yang sangat kuat. Dia menganggap para penggemar musik Indonesia akan langsung ingat dengan intro dan interlude ketika mendengarkan lagu Dewa 19 tersebut. Ahmad Dhani menyebut, interlude dan intro di dalam lagu Pupus memang tidak sama. Menurut dia, hal itu merupakan salah satu ciri lagu yang aransemennya sangat bagus. Semua hal itu diakui oleh Ahmad Dhani tercipta setelah dirinya belajar banyak dari ADMS. Ahmad Dhani sendiri meyakini, ADMS juga belajar membuat aransemen yang bagus dari musisi lain seperti Toto. Namun, yang pasti Ahmad Dhani menyebut, ADMS bisa menciptakan interlude yang sangat bagus ke dalam lagu-lagu yang diciptakannya. Nah, kalau menurut pandangan kalian, apakah lagu-lagu ciptaan Ahmad Dhani memang sangat rumit dari sisi chord dan interlude? Tulis komentar kalian dan jangan lupa like, share, serta subscribe channel youtube Kreswan Musik agar kedepannya kualitasnya semakin bagus lagi ya. Terima kasih telah menonton!